Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati pertama-tama tentunya rekan-rekan wartawan karena sudah sabar menunggu ya kemudian saya didampingi dari Geredrinda juga tim pakar dari Pak Prabowo ada Profesor Ahmad sedang ke belakang kemudian ada Profesor Buhranuddin Abdullah Pak Prasetyo dan Dr. Dadan kemudian dari Partai Golkar ada Dr. Aceh kemudian ada Dr. Rizal Malarangen dan Ibu Nurul kemudian dari PAN hadir langsung Sekjen PAN, Pak Edi kemudian juga ada Profesor Didi Rahbini sudah banyak memberikan kemudian ada Dr. Asman yang lagi rame nih dapilnya ngetop terus berapa satu minggu nih jadi udah gak usah kampanye kemudian ada Wakil Ketua Umum MPR Pak Jandri terima kasih Pak Jandri mungkin yang lain kemudian dari PBB langsung hadir juga Sekjennya Pak Ferry yang juga sebagai Wakil Menteri kemudian Pak Fuad dan juga Pak Norman kemudian dari Gelora Sekjennya hadir langsung Pak Makhus dan juga ada biasanya apa ya bisa macan mimbar juga Pak Fahri kita kan taunya waktu beliau jadi Wakil Ketua DPR dulu kan wartawan tau dah kemudian rekan-rekan dan lain kemudian dari dari Garda Republik Indonesia rupanya bukan Garuda nyebutnya harus panjang wartawan kalau nulis jangan Garuda gitu loh ya Garda Republik Indonesia hadir langsung Sekjennya ya kemudian tadi kita telah mendengarkan dari tim pakar Pak Prabowo karena Pak Prabowo kan sudah keliling ya tadi malam kita lihat beliau bertiga di UGM ya dan telah menyampaikan katakan visi dan misi ataupun pokok-pokok kebijakan nah tadi kami telah mendapat masukan dari tim Pak Prabowo ini ya atau tim pakar dari Gerindra ada 17 program prioritas ya kemudian ada 8 program cepat yang harus selesai lebih awal mungkin lebih kepada program 100 hari ya biasanya kemudian ada 45 jadi filosofinya 17 8 45 45 adalah para pakar yang mengawahi untuk bagaimana membentuk konten nah konten-konten yang dibentuk ini tentunya kita sudah sepakati tadi pertama konten itu tentunya harus relevan jadi kondisi kekenian bangsa Indonesia harus tergambarkan dalam konten tersebut ya kedua konten yang kita akan sampaikan juga harus bernilai harus punya nilai punya nilai nilai jual nilai penerimaan dari konstituen karena memang yang kita harus yang kita akan jual adalah pasangan presiden dari Pak Prabowo ya dari Koalisi Indonesia Maju artinya kita ingin merebut hati ya dan pikiran dari rakyat Indonesia untuk bagaimana memilih Pak Prabowo dengan insya Allah dengan pasangannya sebagai presiden masa bakti 2024 2029 nanti ya itu dan yang tentunya yang kita harapkan juga dari apa yang kita sampaikan konsisten jadi pertama relevan sesuai dengan kondisi kekenian kedua bernilai ketiga konsisten artinya dari tataran strategis sampai tataran operasional itu narasi yang dibangun sama dan dari waktu ke waktu tentunya itu sama tidak berubah-ubah tetapi tentunya ada rel-rel yang harus disebut kemudian apa produk yang kita harapkan dari ini kita harapkan produknya yang diharapkan dalam waktu tidak berlama karena gini ya tadi mungkin sudah dengar komisi komisi dua dengan komisi dengan KPU telah menyepakati bahwa waktu pendaturan calon presiden dan calon wakil presiden adalah tanggal 19 sampai 25 oktober setelah itu akan ada tentunya itu termasuk verifikasi disitu setelah itu akan memasuki penetapan tiga hari dari waktu penetapan kira-kira 23 november sudah mulai kampanye 26 sudah penetapan 28 mulai kampanye 28 artinya waktu sudah sangat mendesak sehingga pokjak konten ini memang dikejar kita untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas nah digunakan apa produk-produk kita juga sudah sepakati tadi pertama kita gunakan untuk penyusunan visi dan misi karena sebagai calon presiden dan calon wakil presiden kita wajib menyodorkan atau menyampaikan visi-misi pasangan ini ke KPU dan kita yakini bahwa KPU akan meminta pendapat dari para akademisi untuk membahas ini sehingga diharapkan produk ini memang produk berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik kedua produk ini dibutuhkan untuk para jubir nanti ya biasa dalam pilpres nanti ada jubir-jubir baik tingkat nasional tingkat provinsi maupun kabupaten kota nah itu kita berikan kepada mereka tentunya pada sesuai dengan tataran dan yang ketiga produk ini adalah untuk kepentingan iklan untuk kepentingan iklan jadi tentunya lain dari tiga produk ini diharapkan kita bisa pahami bahwa itu akan memberikan dampak positif untuk bagaimana meningkatkan elektabilitas dan menarik hati dan pikiran konstituen untuk memilih pasangan Pak Prabowo nanti itu kira-kira kemudian POJA yang kita bentuk tadi sudah kita sepakati ada empat yang pertama tentunya kembali lagi harus relevan pertama terkait dengan bidang ekonomi ya POJA ini akan bentuk bidang ekonomi tentunya ya melihat melihat kondisi keginian apalagi kondisi sekarang dunia atau global tidak memberikan kepastian nah ini sangat penting ya kemudian kedua masalah politik bidang politik dan hukum dan yang ketiga masalah kesejahtan rakyat dan yang keempat masalah pertahanan kemudian keamanan dan hubungan luar negeri ini rencana pembagian POJA yang tentunya oleh tim pakar dari Pak Prabowo akan dikomunikasikan ya apabila Pak Prabowo setuju maka kami akan segera membuat POJA-POJA itu jadi dari partai-partai ada delapan partai insya Allah yang akan bergabung ya mengirimkan anggotanya tadi saya sudah jelaskan dari yang ada saja sekarang ada profesor ada doktor tentunya dengan bidang ilmu masing-masing dan kita harapkan juga ya dari partai terutama di parlemen bisa mengirimkan kader-kadernya untuk bergabung ya mungkin katakan siapa yang dari komisi satu siapa yang dari komisi dua komisi tiga sampai dengan komisi sebelas karena mereka-mereka ini yang setiap hari mendiskusikan dengan mitra masing-masing masalah kebangsaan ini dan kita harapkan dengan kelompok kerja yang tadi dikatakan 17, 8, 4, 5 pakar ini akan bekerja dan pada waktu yang sudah ditentukan produk-produknya siap dan akan digunakan oleh seluruh komponen baik nanti dari tim kampanye apakah tim sukses ataupun tim kampanye tentunya nanti akan dibicarakan untuk digunakan sesuai dengan target yang telah ditentukan mas itu saja yang dapat saya sampaikan mungkin kalau ada pertanyaan para pakar masih ada di samping kanan dan belakang saya silahkan tanyakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya izin pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fauzi dari kantor berita antara pertanyaan saya sederhana terkait narasi-narasi program tadi sejauh mana dan seberapa besar porsi narasi terkait program yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi Dodo saat ini dan bagaimana apakah itu juga dibawa porsinya untuk kampanye-kampanye ke depan terima kasih terima kasih kita sering mendengar mungkin pertama kita dengar saat deklarasi saat Golkar kemudian PAN bergabung beliau sampaikan program yang diusung oleh Pak Prabowo adalah program kelanjutan dari program Pak Jokowi artinya fondasi utamanya adalah apa yang telah dibentuk oleh Pak Jokowi kita tinggal lanjutkan seberapa besar nanti tentunya POJA ini akan menyusun prioritas prioritas karena tadi kita ada 17 program prioritas akan dilihat bagaimana apakah lebih kepada bidang ekonomi dan lain sebagainya kita akan lihat situasi yang akan tentukan karena memang narasi yang harus dibangun saya katakan tadi harus relevan kira-kira demikian selamat malam Bang Ludwig saya Santi Dewi dari IDN Times ada dua pertanyaan Bang tadi Bang Ludwig seperti menyampaikan bahwa ada 17 program prioritas yang mana sebagian besar itu melanjutkan program atau kebijakan dari periode kepemimpinan Pak Jokowi tapi kan kemudian dalam waktu dekat besok lebih tepatnya akan ada satu anggota partai parlamen baru yang sehari-hari kita mendengar selalu membawa spirit agenda perubahan dan itu sudah dititipkan juga katanya melalui Pak Prabowo apakah pertama apakah agenda perubahan itu diakomodir melalui 17 program prioritas tadi kemudian yang kedua dalam pertemuan tertutup tadi apakah juga turut dibahas mengenai soal penyusunan tim pemenangan yang akan ikut menyusunan program ini dan membawa tim ini untuk segera mendaftarkan BKPU terima kasih penyusunan tim pemenangan terima kasih pertama dengan masuknya partai yang mengusuk narasi perubahan tentunya kita akan bicarakan ya karena yang ada sekarang sudah sepakat dengan narasi yang ada kita berbicara tentang koalisi Indonesia Maju melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah tentunya sudah bagus yang lain kita akan evaluasi itu yang pertama kedua kita belum bukan otoritas kita membahas tim pemenangan kita saya katakan kalau kita ingat waktu tahun 2019 Pak Pak Jokowi Amin punya 11 direktorat kemudian Pak Prabowo Sandi punya 19 direktorat nah kita hanya sebagian kecil satu direktorat konten konten yang kita bahas bukan tim pemenangan jadi kita belum sampai ke situ karena saya katakan konten ini kita siapkan jangan sempat tim pemenangan sudah terbentuk kontennya belum jadi dia mau ngomong apa akhirnya saya katakan tadi ngomong kesana kemari tidak konsisten kira-kira demikian oke terima kasih ya satu lagi selain dari partai kan ada juga relawan-relawan Pak Prabowo apakah program-program yang disampaikan oleh tadi yang digodoh oleh sekjen-sekjen ini juga akan dikorelasikan dengan gerakan relawan agar tidak tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan pastilah ya karena saya katakan nanti untuk kerelawan juga pasti ada narasi ya jangankan relawan sampai ke pengurus desa pun dia punya narasi kan beda kalau kita lihat Pak Prabowo bicara apa nanti jubilnya nasional seperti apa tingkat provinsi apa kawupaten kota apa kecematan sampai ke pimpinan tadi Pak Edi sudah membahas ya bahwa itu tentunya yang lebih kena ke rakyat ya itu saya katakan harus relevan kita ngomong ke akar rumput masa kita bicara angka-angka tapas tetapi hal hakiki mereka butuhkan itulah yang kita sampaikan dan insyaallah tentunya bisa dilaksanakan demikian terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih